Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Pak Eci. Kita akan bahas soal mengenai latihan 15-11 ya. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang latihan Kieso Problem 16-5. Sekarang kita akan bahas yang 15-11. Nah, di sini PT. Suci ya. Ada 8 transaksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini dinamakan Corporate Actions ya. Corporate Actions ya. Nah, dari sini diminta hitung wansu. Nah, bagaimana caranya kalau saya akan selalu menggabungkan antara transaksi equity dengan EPS ya. Jadi, saya ingin buat dulu jurnalnya. Jadi, biar apa? Biar kita makin paham bahwa transaksi ekuitas tersebut atau Corporate Actions. Transaksi ekuitas adalah Corporate Actions ya. Ini tentunya akan mempengaruhi ekuitas. Akan mempengaruhi EPS juga. Seperti itu ya. Nah, sehingga tidak akan kita pisahkan antara Corporate Actions antara jurnalnya dengan apa namanya, dengan bagaimana cara kita menghitung number of share outstanding yang akan berguna dalam penghitungan ekuitas ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas soal ini ya. Soal ini nampaknya diadopsi dari problem 16.5 ya. KSO. Sehingga ini adalah pengembangannya ya. Nah, kalian perhatikan ada 8 Corporate Actions di sini dan 8 ini nanti akan kita jurnal. kemudian bedanya dengan KSO 416.5 di sini ada tanggalnya tidak tepat per tanggal 1 ya. Tapi berbeda-beda. Nah, nanti bagaimana cara kita melakukan menganalisisnya dan cara kita menuangkannya ke dalam Fractions. Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah untuk memacahkan soal ini, saya ingin membuat jurnal dulu dari Corporate Actions ini ya. Nah, ada 8 kita analisis dulu Corporate Actions-nya jenisnya apa aja ya. Corporate Actions itu adalah aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh para emiten di bursa. Ya, seperti itu. Nah, kita baca. 14 Februari terbitkan 250 ribu saham biasa. Nah, 27.500 per lembar secara tunai. Ya, 250 ribu saham biasa. Nah, ini tidak ada keterangan sebelumnya. Kita asumsikan ini sebagai IPO. Ya, di sejarah pabrik offering. Nah, dan 27.500 ini dia tidak ada keterangannya dan kalau dia mengadopsi dari problem 16.500 berarti ini adalah no par value. No par value stock. Sehingga tidak ada no par value ya. Maka tidak ada yang namanya pengakuan spesial premium. Kemudian, 11 Maret dibeli kembali saham beredar secara tunai. Ditetapkan sebagai saham seri seri seharga 26 ribu per lembar. Nah, ini yang ini tadi IPO ya. Kemudian, yang ini adalah apa? Yang ini adalah buyback ya. Saham treasury. Kemudian, 9 April diterbitkan 150 ribu saham biasa. Nah, ini karena sudah ada IPO sebelumnya, maka ini namanya right issue. Kemudian, yang 31 Mei juga right issue juga. Kemudian, yang 22 Juni disebutkan dividend saham. Nah, ini adalah share dividend. Kemudian, dijual kembali. Ini adalah sales dari si buybacknya. Tadi ya, sales dari si treasury sharesnya. Kemudian, tanggal 5 Oktober, ini adalah terbikirkan 100 ribu saham biasa. Ini juga adalah right issue. Kemudian, yang ini 10 November dia share split ya. Atau kalau bahasa bursanya adalah stock split ya. Nah, 8 ini akan kita jurnal. Gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah... Oke. Jurnalnya adalah... Seperti ini ya. Nanti kita akan membahas. Tetapi sebelumnya, pertama ada ralat ya. Pertama, tanggal 11 Maret tertulis 2 ribu lembar saham biasa yang beredar. Seharusnya ditarik kembali 20 ribu. Kenapa demikiannya? Ini 2 ribu nih. Ini salah harusnya 20 ribu. Kenapa? Karena per Agustus dijualnya 16.500 kelebihan. Sehingga apa? Kita harus menyesuaikan. Yang ini kita asumsikan sebagai 20 ribu. Asumsi soalnya sebelum tanggal 15, jadi cut off-nya per tanggal 15. Sebelum 15, maka dianggap 0. Atau dianggap transaksi penuh pada bulan tersebut. Kemudian, kalau... Ini jadi plus 0 ya, plus 0. Kemudian, kalau untuk transaksi melewati tanggal 15 sampai 31, maka dihitung untuk bulan berikutnya. Nah, ini berarti plus 1. Jadi maksudnya apa? Jadi bulan sekarang ditambah dengan 1. Jadi nanti fraction-nya tinggal 2 gitu ya. 2 pers 12 misalkan. Ya, misalkan bulan Maret tanggal 14. Karena kurang dari 15 gitu ya. Maka plus 0. Berarti dia diambil di bulan Februari. Berarti hanya 1 aja fraction-nya. 1 pers 12. Nah, gitu ya. Itu gunanya nanti untuk fractions. Oke, kita akan jurnal dulu. Jurnalnya gimana? Saya selalu memulai di 1 Januari. Jurnalnya adalah no entry ya. Seperti itu, saya bikin kolom seperti ini. Tanggal, jurnal, debit, credit, keterangan, harga saham, jumlah saham aktual, saldo saham. Oke, kita akan mulai. Di sini, no entry berarti saldo saham biasanya 0. Kemudian, dia mulai menerbitkan atau inisial public offering, kita asumsikan per tanggal 14 Februari. Valentine Day. Berapa? 27.500 dikali dengan 250 ribu jumlah saham aktualnya. Aslinya adalah 6,8 M. Nah, pada tanggal 11 Maret, dibeli kembali buyback-nya. Transaksinya seperti ini ya. Trisil riset pada cash. Berapa? 20 ribu jumlah yang dibelinya. Tadi ya, sudah dirarat soalnya yang ini ya, 20 ribu. Nah, kemudian, tikalip berapa? Dikali 26 ribu. 26 ribu harga belinya, cost-nya. Yaudah, saya notasikan dalam bentuk minus. Kenapa? Karena dia threshold-nya. Sehingga nanti tinggal, selanjutnya dia tinggal dikurangin aja, di-sum. 220 ditambah dengan minus 20 ribu. Hasilnya adalah 230. Jurnalnya tinggal dikalikan. Antara 26 dikali dengan 20 ribu. Ya, hasilnya sekian. Nah, kemudian, tanggal 9 April, diterbitkan 150 saham biasa. 26.700 per lembar secara tunai. Nah, oke. Dari sini, ini re-is yang ke sekian lah. Sekian kita catat. Harganya sekian. Saham aktualnya adalah 150 ribu. Karena dia no par value, nah, lihat, perhatikan. Ini kan kalau turun tuh. Karena dia no par value, maka nggak masalah. Tidak ada penurunan premium ya. Atau tidak ada, apa namanya, di 10 ordi siang harus kita debit, gitu ya, yang berkurang. Nah, itulah keuntungan yang par value. Jadi, langsung kita catat, walaupun harganya, berapapun harganya, kita langsung mencatatnya pada share capital ordi dari. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, kemudian, yaudah, berapa? Tinggal dikalikan aja. 26.700 sekali 150 ribu. Oke, next adalah yang 31 Mei. 100 ribu diterbitkan dengan harga 26.700. Sama dengan yang atas, cara ngerjainya, ya. Oke, nah, tinggal 31 Mei juga sama. Cash pada share capital ordinari, ya. 26.700 dikait dengan 100 ribu. Hasilnya adalah 26.6 miliar, ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita hitung saldonya berapa. Saldonya adalah saldo aktual, ya. Maksudnya, saldo aktualnya tinggal ditambahin. 3.80 tambah 100. Sekian deh, 4.80. Nah, kemudian, selanjutnya adalah tanggal berapa lagi, nih? 22 Juni. Nah, didistribusikan dividen saham dengan fair market value 30 ribu. Nah, ini dia. Ketika didistribusikan dividen saham, karena dia no par value, maka ada cost yang diambil, ya. Cost yang diambilnya yang mana? Cost yang diambilnya adalah yang karena dia menerbitkan berkali-kali, lebih dari satu kali, maka kita menggunakan konsepnya cost-flow assumption, ya. Yang digunakan di inventory, maupun yang digunakan untuk district research. Nah, jadi kita akan mencatat, nih, berapa share capital ordinary-nya, base cost, berbasis cost-nya, gitu ya. Ya udah, kita asumsi cost-flow assumption dengan menggunakan vivo, agar sama dengan asumsi yang digunakan untuk district research-nya. Nah, ketika kayak gini, maka ya udah, didistribusikan 15 persen. 15 persen dari total outstanding, ya. Nah, ya udah, kita hitung dulu. Berarti karena udah ada saldo ini, saya udah bikin kolom saldo, jadi saya tinggal gampang, tinggal kalikan. Gitu ya. Tinggal kalikan dulu yang saham aktualnya. Nah, 15 persen dikali dengan Rp480.000. Hasilnya adalah Rp72.000. Ya. Nah, kemudian harga sahamnya berapa? Harga sahamnya, nah, karena dia vivo, ya, saya ambil first in, first out. Sehingga yang atas, yang kita keluarin dulu, gitu ya. Ya, Rp77.500. Karena masih Rp72.000, masih ke cover sama yang jumlah yang atas. Walaupun udah dikurangin dengan Rp20.000, ya. Masih ke cover lah pada dasarnya, ya. Masih ke cover. Nah, sehingga langsung aja memakai jumlah yang atas. Ini Rp27.500, ya. Ya udah, tinggal berapa nilainya? Retain earnings-nya ya tinggal dikalikan, ya. Dikalikan Rp27.500 x Rp72.000. Hasilnya adalah sekian. Nah, pada OSDD, kemudian karena dia langsung didistribusikan, berarti pengumuman langsung digabungin. Jadi satu dengan tanggal, dengan jurnal dari pembagiannya. Jadi OSDD pada share capital ordinary. Rp19.000. Rp80.000, ya. Nah, ini diambil dari yang tadi, ya. Dari yang Rp27.500.000, ya. Oke, nah selanjutnya adalah 17 Agustus dijual kembali Rp16.500 saham treasury. Treasure-nya cuma sekali aja. Sehingga Vivo, ya udah, nggak ngaruh lah, ya. Kita tinggal ambil dari yang atas aja. Rp20.000 kan ininya sudah diralat. Ya udah, tinggal kita masukkan. Di sini Rp16.500.000. Kemudian fair method value-nya adalah Rp32.500.000, ya. Ya udah, berarti cash-nya adalah sekian, ya. Dikali Rp32.000, dikali dengan Rp16.000.000. Nah, treasury shares-nya, kita hitung cost-nya, ya. Cost-nya berapa? Rp16.000.000 dikali dengan Rp26.000.000. Nah, makanya saya tandain biru-biru, nih. Biar untuk treasury saya tandain biru-biru, ya. Biar gampang tracing. Nah, sisanya masuklah ke share premium treasury, ya. Nah, kemudian, gimana saldonya, Pak? Saldonya, ya, karena dijual treasury shares-nya, berarti ditambahin aja. Rp552 ditambah dengan Rp16.500, ya. Rp56.000.000. Karena yang outstanding-nya berarti menjadi bertambah, ya. Kenapa bertambah, ya. Karena berarti share capital ordinari-nya masuk lagi ke bursa, ya. Seperti itu. Nah, kemudian tanggal 5 Oktober diterbitkan Rp100.000 saham biasa. Rp33.500 per lembar. Nah, ini right issue yang kesekian kali. Tinggal masukin aja. Cash pada share capital ordinari. Berapa? Rp33.500.000, sekali dengan Rp100.000.000. Hasilnya adalah Rp3.300.000.000. Nah, ini kemudian totalnya adalah Rp66.000.000, ya. Dapatkan di mana? Tinggal ditambahin. Rp56.000.000 ditambah dengan Rp100.000.000. Nah, seperti itu. Jadi, deh. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir adalah Rp10.000.000.000. Share split. Berarti Rp34.000.000. Dipecap menjadi 3 saham baru Yaudah, kalau dia share split Langsung tanggal 10 November Saya masukkan di sini, share split Tinggal, nah disini Yang saham aktualnya itu Bukan 3 dikali 668 Tetapi yang 3 dikali 668 Itu hasil outstanding Setelah stock split Sehingga kita hitung dulu 668 Dikali dengan 3 Seperti itu Selisihnya, barulah masukkan Ke yang saham aktual Nah dari sini Kita sudah dapat sampai sini Sampai tampil ini sudah dapat Sekarang tugas kita adalah jurnal sudah beres Saldonya juga sudah ketahuan Sekarang tugas kita adalah Berapa EPS-nya EPS-nya kita harus mencari One show dulu Artinya output dari Saldo saham aktual ini Akan menjadi input untuk Penghitungan one show Makanya kita Saya bikin di sini Ini saya pisahin aja Nah ini Biar Lebih jami Nah ini seperti ini Nah ini adalah Langkah selanjutnya Untuk bikin table one show-nya Yaudah Langsung aja Kita saya bikin Veriode Traksi Restatement Sama one show Nah disini saya tambahkan Kolom ya Bahwa disini untuk mengambil Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan Maka total fraction-nya harus satu Harus satu Gak boleh lebih Gak boleh kurang Oke Kita mulai dari 1 Januari dulu Karena dia diterbitkan Pertanggal 14 Februari Maka kita langsung hitung Berapa jarak dari mulai 1 Januari Sampai 14 Februari 2017 Nah sejarak fraction-nya adalah Berapa Ya Fraction-nya adalah satu bulan Ya Seperti itu Ya Dan diambil dari bulan apa Diambil dari bulan Januari Berarti ini kan 1 Januari Sampai dengan 14 Karena cut off-nya ada di 15 Februari 14 Februari kan masih kurang tuh Dari 15 Februari ya Sehingga kita masukkan ke Bulan Januari Bulan Januari 1 per 12 Next adalah yang Berikutnya Jarak antara 14 Februari Ke 11 Maret Berapa jaraknya Ya tinggal kita hitung Jarak 14 Februari Ke 11 Maret Ya Nah ini kita taruh di saldonya Ya Saldo yang ini Nah kita langsung tambahkan 14.02 sampai 11 Maret Berapa Februari Ya berarti Masih Nah Maretnya ini Masih ngikut Karena kurang dari tanggal 15 Maret Masih dianggap 0 ya Sehingga Kita kembalikan ke Bulan Februari Ya Sehingga gimana Sehingga Februari Dihitung 1 Ya Kemudian Maretnya masih 0 ya Berarti 1 plus 0 1 plus 0 Sama dengan berapa Sorry 1 per 12 Ya 1 per 12 Ya Seperti itu Nah ini kita ambil jatah Dari bulan Februari Kemudian selanjutnya Dari mulai 11 Maret ini Sampai dengan 9 April Ya Berarti Sama juga ya Yang Maretnya 1 Yang ini 0 Berarti 1 tambah 0 Berarti bulan Maret yang kita ambil 1 per 12 juga Ya Kemudian selanjutnya Dari mulai 9 April Sampai dengan 31 Mei Ya Nah ini berarti April udah diambil Mei nya juga udah dapet Gitu ya 1 plus 2 Berarti 2 Per 12 0,167 April Mei Kita ambil freksesnya Ya Nah seperti ini Kalau dengan seperti ini Kita akan lebih mudah Jadi Januari Udah abis Februari udah Udah dialokasikan Maret April Mei Udah dialokasikan Sisanya tinggal Juni Sampai Desember Ya Nah baru kita masukkan lagi Dari Mei Ke 22 Juni Ya Ini kan Mei Udah Udah ambil ke yang sebelumnya Ya Berarti Mei nya 0 Ya Kemudian ininya Plus 1 Gitu ya Sehingga ini 1 per 12 Ya Hasilnya 0,83 Nah inilah jatah bulan Juni Oke Nah kemudian selanjutnya adalah Yang Yang 22 Juni Sampai dengan 17 Agustus Bulan Juni Udah abis tuh Udah diambil ya Berarti ini yang mana Berarti sisanya tinggal Juli Sama Agustus Agustusnya Juni nya udah 0 Ya Ditambah dengan Bulan Juli 1 Bulan Juni diambil penuh Nah bulan Agustusnya Diambil berapa Diambil Karena cut off nya Pertanggal 15 Ya Maka yaudah Tambah 1 Nah gitu ya Kita ambil Agustus 18 Sehingga 0 Tambah 1 Tambah 1 Sama dengan 2 Per 12 Nah ini ya Nah oke Berarti Dari mulai Agustus Ke Oktober Agustus ini udah Udah diambil dari Yang Periode sebelumnya Sehingga Agustusnya 0 Nah September Baru ditambah 1 Oktober nya masih Belum melewati Tanggal 15 Oktober Sehingga ini Kita tambah 0 Ya Hasilnya adalah 1 per 12 Nah yang ini Ya Nah September kita ambil Ya udah habis nih Sisanya gimana Kita hitung lagi Dari mulai 5 Oktober Ya Ke 10 November Ya Berarti dari mulai Oktober Oktober kan udah Habis tuh 1 bulan 1 Ya Karena kan yang ini September nya Oktober nya gak dihitung Di periode sebelumnya Masih 0 Berarti ini Oktober Kita ambil Masukin kesini Iya dong Oktober kan Sampai 6 sampai Tanggal 31 Oktober Ya Sehingga dapat 1 bulan penuh Nah ditambah dengan Karena dia masih kurang Dari tanggal 15 Maka ini 0 Ya Nah seperti itu Sehingga berapa Sehingga jatah Oktober Kita masukin Gitu ya Maka ini 1 per 12 Ya Nah yang terakhir adalah Yang dari bulan November Ke bulan Desember Ya November udah kita ambil nih 1 Karena udah jalan ya Seperti itu Nah kemudian yang Desember juga apalagi ya Lebih dari Tanggal 51 Ya Nah sehingga 2 bulan tuh 2 per 12 Sehingga Sisanya ya November sampai Desember Nah ini kalau kita jumlahkan Hasilnya adalah 1 Nah gitu ya Seperti itu Nah Ketika tanggalnya itu Tidak tepat Tanggal 1 Maka fractions Menjadi penting Ya Ini kita jumlahkan Hasilnya adalah 1 Ya Maka kalian Harus membuat Seperti ini ya Januari Februari Jadi biar ke tracing Ini tuh udah ikut yang mana Nanti kalau ini tidak dibikin Kalian kemungkinan besar Akan salah dalam melakukan Alokasi dari tanggal Seperti itu Oke Nah itu tips dari saya ya Yaudah Fractionsnya kan udah tinggal tadi ya 0,083 ini adalah 1 per 12 Yang 0,167 Adalah 2 per 12 Nah sekarang kita perhatikan ya Di sini Perbagian dividen saham Kapan? Pada saat Tanggal 22 Juni Nah ini Saya seperti biasa Saya tandain dulu Warna hijau Biar itu sebagai batas Kemudian mana lagi? Kemudian share split Nah yang di sini Tanggal 10 Oktober Nah ini saya tandain juga Dan warna hijau Buat apa? Agar nanti dari sini Tinggal Yang atasnya tinggal dikalikan gitu Yaudah karena Dividen sahamnya 15% Kemudian share splitnya 3 Yaudah Berarti Dividen saham Mulai dari yang atas Kita kalinya 1,15 Sampai mana? Sampai batas hijau ini ya Batas hijau di tanggal Berapa ini? Di tanggal 22 Juni ya Tinggal 1,15 Nah kalau yang share splitnya Dari atas juga sama 3 Nah ini Dan demikian Sampai tanggal segini Kita batas Untuk mengalihkan dengan 1,15 Nah 3 masih tetap lanjut ya Nah ketika Lebih dari Apa? Lewat dari tanggal 22 Juni Kita sudah tidak lagi Mengalihkan dengan 1,15 Karena sudah terjadi Yang namanya share dividen Ya 15% Nah sehingga apa? Kita kalikan 1 Bukan 0 Karena kan perkalian Kalau tambah 0 Betul Tapi perkalian 1 Nah kemudian Yang splitnya Tinggal kalikan 3 Dan seterusnya Sampai dengan Batas hijau ini Di tanggal 10 November Ketika di tanggal 10 November Maka share split Sama share dividen Dikalikan 1 Seperti ini Nah dari situ Kita tinggal masukkan aja Kaliannya tuh Tinggal dikalikan Saldo saham aktual Kali fraksi Kali dividen saham Kali share split Tarik deh ke bawah Seret Gitu ya Tarik ke bawah Karena udah dikali 1 Bisa ditarik ke bawah Akhirnya ya Akhirnya segini Dan jumlahnya adalah 1 4 1 4 Oke Itu deh Cara mengerjakan Latihan 15 11 Yang merupakan Adopsi dari UTS nya Ke tahun 2016 2017 Oke itu aja Yang bisa saya bahas Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like And subscribe Dan jangan lupa Untuk nantikan Video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax